Jennifer Chopin ngamuk tegaskan melarang orang asing foto dan pegang buah hatinya. Jennifer Chopin baru-baru ini mengungkapkan keputusan tegasnya melalui siaran Instagram pribadinya terkait buah hatinya, Kamari Skywasin. Ia menyatakan bahwa ia tidak akan lagi mengizinkan siapapun berfoto dengan Kamari, meskipun tetap diperbolehkan memotret putrinya dari kejauhan. Keputusan ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap sang putri yang menurut Jennifer bukanlah tindakan sombong, melainkan murni untuk menjaga privasi dan keselamatan Kamari. Pada siaran tersebut, Jennifer menyampaikan kekesalannya terhadap orang-orang yang masih belum memahami konsep jangan sentuh buah hati orang lain sembarangan ia menekankan bahwa aturan ini berlaku bukan hanya untuk kalangan artis. Tetapi untuk semua kalangan mengingat mereka sangat rentan. Mau Kamari nyoba, megang lo. Ia tahu diri jangan malah nyamperin mau megang, namanya juga masih kecil, semua dia mau samperin. Tapi sebagai orang dewasa dan punya akal sehat, harus yang ngerti untuk gak megang sembarangan. Tegas Jennifer. Ia juga dengan tegas mengatakan jika ia tidak akan mengizinkan siapapun lagi untuk foto dengan Kamari. Keputusan tersebut menegaskan haknya sebagai orang tua untuk melindungi Kamari di tengah ketenaran yang dihadapinya. Selain isu perlindungan terhadap Kamari, Jennifer Chopin juga mengungkapkan rasa rindunya terhadap suaminya Dali Wasink yang mengembuskan nafas terakhir dalam kecelakaan tunggal pada Kamis 18 Juli 2024. Sebagai seorang single parent, Jennifer mengaku masih sulit menerima kenyataan tersebut dan merasa sangat kehilangan. Meski terlihat tegar di depan publik, ia tak menutupi perasaan sedih yang mendalam setelah ditinggalkan oleh suaminya. Namun di tengah rasa dukanya, Jennifer menegaskan bahwa Kamari adalah sumber kekuatannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.